Ketika kalian melakukan aljima'ah, ada beberapa hal yang tidak dianjurkan untuk diamalkan, yaitu pasangan memandang pasangan halalnya. Ini termasuk sesuatu yang tidak dianjurkan. Seperti itu. Faham ya? Kenapa? Nah, disitulah akan kita kaji. Kita akan melanjutkan ngawas kitab. Syaka'ikil atruj fi raqa'ikil gunj karyanya Al-Imam Jalaluddin Assyuti. Seperti apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tema baru. Tema itu adalah Al-Faslul Thalith, Adab-ul-Firash. Tatakrama Al-Firash Ranjang. Seperti apa? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Thalith, fasal yang ketiga. Adab-ul-Firash, Adabnya Ranjang. Tema yang kita bahas ini akan membahas terkait dengan adab-adabnya ranjang. Etika berada di ranjang bersama pasangan yang halal. Al-awalu yang pertama, Ademun Nazari tidak melihat ilal-akhari pada pasangannya halal jimai ketika melakukan al-jimai. Tidak memandang ini, tidak memandang dengan tajam. Tidak menatap langsung ketika melakukan al-jimai. Yustahabbu disunnahkan li kullim minar rajuli wal mar'ati bagi setiap pasangan suami istri. Ikhfa'u nazarihi, merahasiakan pandangannya, menyamarkan pandangannya. Wa'adamu tahdiqi, dan tidak menatap, tidak memandang nahwal akhari pada pasangannya. Wa'ayakuna muwasilan, dan ia melanjutkan lilkhala'ati pada ketelanjangan, Atau lilkhala'ati pada pencabulan, Walmujuni dan keterbukaan, Fi kashfil hawa, dalam menyingkap, mengumbar hawa nafsu. Walmasji dan penyatuan, menyatu, Bercampur baur, menjadi satu, Yang suami dengan istrinya. Qala berkata asyairu penyair Arab, Wa'yu'ajibuni, dan membuat aku tertarik mingki darimu, wahai istriku, Indal khilati ketika melakukan al-jimai. Apa yang membuat aku terpikat, Menjadi tertarik, hayatul kalami, Hidupnya obrolan yang romantis, Wa mautun nadhari, dan matinya penglihatan. Tidak menatap langsung. Pada poin ini dianjurkan, Bagi masing-masing suami dan istrinya, Agar tidak saling menatap, Tidak saling memandang ketika melakukan al-jimai. Sesuai dengan apa yang dikatakan penyair, Di situ penyair mengatakan ketika melakukan al-jimai. Ia tertarik, terpikat. Karena ternyata ketika itu, Sang istri hayatul kalam, Pembicaraannya hidup, Ia dengan mendesah, Wa mautun nadhari, Dan tertutup mata, Tidak memandang. Kenapa? Sesungguhnya terangkatnya pandangan, Artinya jika dipandang, Yahdusu terjadi lilmanzuri ilaihi, Pada sosok yang dipandang, Hayaun rasa malu, Lasyama apalagi, Wahuwa sedangkan adapun dia, Fi halil jimai, Dalam kondisi melakukan al-jimai, Alladhi al-hayaun minhu, Yang rasa malunya, Kepada sosok yang memandang, Ia tarok kabut tersusun, Atau terbentuk fitobak secara watak, Karena secara watak, Kalau dipandang itu, Sosok yang dipandang itu kan merasa malu, Kalau istri itu dipandang, Ia malu kepada suaminya yang memandang, Dalam kondisi melakukan al-jimai, Wa lihadhi al-illati, Karena alasan ini, Ab'adul furusi paling menjauhnya ranjang, Min amakini khaluatihim, Dari tempat khaluat mereka, Atau tempat privasi mereka, Dengan kata lain, Memandang kepada pasangan yang halal, Ketika sedang berkhaluat, Ini perlu dihindari, Ketika berada di syarir, Ketika berada di firaj, Atau di saat melakukan al-jimai, Kurang lebihnya seperti itu, Wa kadhalika begitu juga, Fa'innal insana sesungguhnya manusia, Fi waktil jimai, Di waktu melakukan al-jimai, Ya kunu ada wajhuhu, Wajahnya manusia itu, Fi ghayatil qabahati, Sangat jelek, Fala yu'athiru, Manusia tidak mementingkan, Tidak dianggap penting, Ayyarahu melihat hu kepadanya, Khilluhu, Pasangannya, Ala tilkas surati, Dalam bentuk tersebut, Farubbama barangkali, Da'ahu dhalika, Hal itu akan mendorongnya, Ilamaktihi, Membencinya, Tidak menyukainya, Begitu juga, Sesungguhnya manusia, Ketika melakukan al-jimai, Wajahnya itu sangat buruk sebenarnya, Sehingga manusia ini, Tidak menganggap penting, Jika pasangannya, Kekasihnya, Istrinya, Atau suaminya, Memandangnya, Dalam kondisi itu, Bahkan kalau dipandang, Malah ia benci, Tidak senang, Kenapa? Ia tidak pede, Kondisinya sedang buruk, Buruk rupa, Begitu, Karena ketika manusia, Sedang melakukan al-jimai, Itu wajahnya menjadi jelek, Seperti itu, Sesungguhnya, Termasuk kebiasaannya, Isteri, Atau perempuan, Antagmudah, Ia memejamkan, Aina iha, Pada kedua matanya, Fi waktil jimai, Dikala melakukan al-jimai, Wa inzaliha, Dan ketika ia lahar, Inzal mengularkan mani, Wahia, Sedangkan ada pun kebiasaan itu, Al-halatu adalah situasi, Atau kondisi, Al-matlubat itu, Yang diharapkan, Yang dituntut, War-rojulu, Sedangkan ada pun suami, Yuhibbu zalika, Menyenangi hal itu, Li'annahu al-ghayah, Allati iya ha-yaksud, Karena itu adalah puncak, Dari tujuannya, Walaha yad'ab, Dan sang suami, Terbiasa dengannya, Begitu juga, Termasuk diantara, Tradisinya istri, Ia ketika melakukan al-jimai, Ia akan membejamkan, Kedua matanya, Dan juga ketika ia lahar, Inzal keluar mani, Akan menutup, Kedua matanya, Karena memang, Yang sedemikian ini, Adalah situasi, Yang dituntut, Situasi yang diharapkan, Dan sang suami, Senang dengan hal itu, Karena hal itu, Adalah puncak, Dari tujuan yang ditujunya, Dan ia terbiasa dengannya, Seperti itu, Paham ya, Semoga bermanfaat, Untuk kajian yang lain, Bisa dilacak, Dikaji di playlist channel, Ma'ahat At-Tamimi, Disitu ada kajian kitab, Uratul Uyun, Fathul Izar, Asralul Jima, Dan kitab-kitab yang lain, Semoga menjadi ilmu, Yang bermanfaat, Barakah untuk dunia, Dan akhirat, Amin, Ya Rabbil Alamin, Terima kasih telah menonton,